Pendekar Pedang Sakti Jilid 42. Penghoan Siang Jin yang mendengar si pemuda hendak pergi, sudah barang tentu dia merasa sangat gembira, karena dengan begitu, beban sangat berat yang menindih badannya sudah terbebaskan sama sekali, hingga dia tidak peduli apakah benar San Ie Tiong nanti akan datang pula atau tidak ke pulau itu, maka dengan berulang-ulang ia berkata, baik sekali, hal itu memang baik sekali. Di waktu melirikan matanya, dia melihat muka San Ie Tiong tampak sangat putus asa, hingga tak terasa lagi dalam lubuk hatinya ia merasa kasihan juga, maka dengan suara yang lembut ia berkata, Bocah, kau jangan berkecil hati atau marah kepadaku. Hampir semua pelajaran yang terpenting telah kuberikan kepadamu, maka asalkan kau rajin-rajin belajar, di dalam rimba persilatan pasti sukar dicari orang yang dapat menandingimu. Percayalah kepadaku, nak. Pada keesokan harinya, benar saja San Ie Tiong telah minta pamit diri kepada penghoan siang jin dan justru berpapasan dengan Li Xiaohong dan Gou Leng Hang ketika dia hendak meninggalkan pulau tersebut. Li Xiaohong jadi memuji dan berkata, kau orang tua sungguh cerdik sekali. Kau dapat berlaku keras dan lembek pada tempatnya yang benar. Maka sambil tertawa terbahak-bahak penghoan siang jin lalu menjawab, Bocah, aku si tua bangka memang biasanya paling gemar dipuji orang, oleh karena itu, baiklah kuberikan di kau dua pelajaran baru. Mendengar kata-kata itu, Li Xiaohong jadi sangat girang. Tapi ketika baru saja ia hendak membuka mulut. Untuk mengucap terima kasih, sekonyong-konyong dia melihat matahari sudah doyong ke barat. Dan tak kala berpikir tentang maksud semula ia datang ke situ, tidak terasa lagi ia jadi terkejut, dan lalu berniat untuk meminta diri. Hampir dalam saat itu juga serupa bebawan yang sangat wangi terhembus oleh siliran angin lalu, hingga lenghang seakan-akan sangat paham akan bebawan wangi itu. Dan setelah mengendus-endus berapa kali, ia segera membalikan badannya dan tanpa berkata-kata pula ia berlari mengikuti dari mana datangnya wangi-wangian yang terhembus angin itu. Dalam hatinya Li Xiaohong berkata, aku tahu, biasanya Gou Tuako sangat teliti dalam tindak tanduknya terhadap segala sesuatu yang hendak dikerjakannya, hingga belum pernah ia menampak lenghang berlaku begitu tergopoh-gopoh seperti sekarang ini. Hal mana pasti timbul sesuatu yang agak aneh di saat itu, oleh karena itu, buru-buru mereka berlari-lari mengejar si pemuda si Gou dari belakang. Penghoan Xiangjin sambil berlari-lari sambil tertawa dan dengan suara yang perlahan ia berkata kepada Li Xiaohong, Bocah, lekaslah kita menyusulnya. Akan kita lihat pertunjukan apakah yang hendak diperlihatkannya. Li Xiaohong yang melihat muka penghoan Xiangjin yang sangat aneh karena tengah menyembunyikan perasaan hatinya, pada saat itu karena ingin mengetahui apa yang hendak dilakukan oleh Gou Linghong, maka dia pun hanya memanggutkan kepalanya saja, tetapi bersama-sama penghoan Xiangjin mereka berlari-lari sambil mementangkan ilmu kengsin keng mereka yang sempurna untuk menyusul Gou Linghong yang berlari terlebih dahulu. Tatkala berlari-lari tidak berapa lama, tiba-tiba hawa wangi itu jadi semakin menusuk hidung, sehingga penghoan Xiangjin lalu berkata, disinilah tempatnya, dan sambil berkata demi kiau, ia memegang tangannya Li Xiaohong untuk diajak bersembunyi di balik sebuah batu besar. Pada jarak 4 atau 50 tombak jauhnya, Xiaohong melihat Lenghang seakan-akan sedang menari-nari dan kakinya berjingkrak-jingkrak bagaikan anak cilik saja layaknya, tampaknya dia tengah diliputi kegirangan yang bukan alang kepalang besarnya. Seketika itu dengan suangah yang perlahan penghoan Xiangjin lalu berkata, Bocah, kau lihatlah biar jelas apakah itu yang tumbuh di samping batu tersebut. Setelah Li Xiaohong mengangkat kepalanya memandang ke samping batu itu, ternyata di situ ada tumbuh sebatang pohon kecil yang tampaknya tidak sedikit pun terdapat keandahan apa-apa, hingga is lalu menyahut, apakah yang kau maksudkan itu bukan pohon kecil di celah-celah batu gunung itu. Penghoan Xiangjin manggutkan kepalanya membenarkan. Sekonyong-konyong dia berkata, Bocah, kau lihatlah, mulut kawanmu itu tengah berkemak kemi. Baiklah kita berjalan menghampirinya, untuk mendengar perkataan apakah yang diucapkannya. Li Xiaohong ketika menolehkan kepalanya memandang kepada orang tua itu, ternyata muka penghoan Xiangjin tampak seolah-olah ingin sekali mengetahui, apakah gerangan yang terjadi atas diri Leng Hong. Maka Xiaohong yang melihat hal itu, tidak terasa lagi jadi. Tertawa pada dirinya sendiri dan diam-diam berkata, Penghoan Xiangjin ini latihannya sudah ada 180 tahun lebih, hingga kedudukannya sangat tinggi dan sukar dicari orang kuat keduanya di dalam dunia ini, tapi adatnya begitu aneh dan lucu, maka tepatlah seperti apa yang pepatah mengatakan mudah bagi orang mengubah gunung maupun sungai, tapi amat sulitlah untuk mengubah wata atau tabiat seseorang. Tabiat itu paling sukar diubah, karena seperti aku ini yang mudah terharu, sukar sekali dapat melenyapkan perasaan tersebut dengan begitu saja. Oleh karena itu kapankah aku dapat bertabiat sesempurna gong tuaku itu? Penghoan Xiangjin yang melihat Xiaohong tidak menjawab, dia pun tidak menghiraukannya pula, maka dengan langkah yang perlahan dia tetap bertindak maju. Sementara Li Xiaohong setelah berdiam sejurus, dia pun lalu mengikutinya belakangan. Dari balik batu besar itu Xiaohong mengintai lenghang yang menaruh perhatian sangat besar terdapat pohon kecil itu, sehingga orang yang diintai itu tidak merasa sama sekali. Li Xiaohong lalu menaruh perhatian lebih besar lagi untuk meneliti pohon kecil tersebut ternyata gundul dan tidak berdaun barang sehelai pun, tapi pada pucuknya tampak sebuah buah kecil yang berwarna merah bagaikan darah, hingga diam-diam dia sekarang baru insyaf dan berpikir, buah ini barangkali adalah obat mustajab yang dijumpai oleh Gow Tuako di puncak Gunung Taisan, dan setelah Gow Tuako makan buah mustajab tersebut, maka ilmu kengsin kang maupun tenaga dalamnya telah maju dengan pesat sekali. Ia melihat tangan kiri lenghang dengan tepat menggoyangkan cabang pohon tersebut, sedangkan tangan kanannya dengan lincah dan tepat telah memetik buah tersebut, hingga Xiaohong yang melihat gerakan yang sempurna ini tidak terasa lagi jadi berteriak sambil memuji, sungguh kepandayan yang hebat sekali. Lenghang yang mendengar suara Li Xiaohong ketika baru saja ingin memanggilnya, keburu Penghoan Siang Jin menghampirinya dan lalu berkata, Bagus! Aku si tua bangka dengan susah payah telah menanam pohon buah ini, akan tetapi setelah menunggu ratusan tahun lamanya, barulah pohon ini berbuah pada hari ini, maka tidak kunyana akhirnya kau lah yang dengan lancang tangan telah memetiknya. Ayolah lekas kembalikan kepadaku, lekas! Dalam hati Lenghang berkata, Penghoan Siang Jin umurnya paling sedikit sudah 200 tahun, maka jika dia mengatanya, tiba-tiba terdengar suara pak karena jatuhnya sejilid buku kecil dari dalam sakunya. Dalam pada itu dengan sekonyong-konyong Lenghang lalu menubruk Penghoan Siang Jin, yang lalu dipeluknya sambil mengucurkan air mata, kemudian dengan suara tertahan dalam tenggorokan ia berkata, Eloo, Cian, Puee! Engka sesungguhnya sangat baik dan dermawan. Penghoan Siang Jin lalu mengusap-usap kepala si pemuda sambil berkata, Bocah yang baik, janganlah kau menangis, karena care itu tidak baik sekali bagi seorang laki-laki sejati. Lenghang dengan menahan air matanya yang mengucur lain berkata, Hal ini bukanlah Hang Jie sendiri yang ingin mendaulat buah mustajab ini, tetapi sesungguhnya adalah untuk seorang kawanku yang sepasang matanya telah menjadi buta. Hang Jie telah menyanggupi, meskipun harus mengelilingi dunia, aku harus mendapatkan buah hiatko ini untuk menyembuhkan kembali matanya yang buta itu. Tempo hari waktu aku berada di puncak gunung Taisan setelah dengan tidak disengaja aku telah memakan buah mustajab ini, mula-mula aku tidak pernah memikirkan, bahwa untuk mencari buah tersebut sulitnya bukan kepalang. Dan tatkala aku makan habis buah tersebut dan mencarinya pula, ternyata tidak dapat diperoleh lagi, sehingga aku menjadi sangat menyesal dan berpendapat, bahwa untuk menjumpai buah itu kembali sudah tidak ada harapan lagi. Akan tetapi sungguh tidak disangka-sangka, bahwa di pulau ini aku telah dapat menjumpainya, malahan pohon ini baru saja berbuah, hingga kesempatan untuk memperoleh buah mujijat ini kelak bukan dengan mudah dapat ditemukannya pula. Penghoan siang jin jadi kelihatan senang sekali mendengar penuturan yang terus terang itu, hingga begitu teringat akan sesuatu di dalam pikirannya, dengan lantas ia bertanya, kawanmu itu apakah seorang gadis? Kau harus menceritakan ini dengan sejujurnya. Leng Hang tidak pernah menyangka, bahwa orang tua itu akan mengajukan pertanyaan semacam itu, hingga dia yang biasa tidak suka membohong, terpaksa dengan muka yang kemerah-merahan karena merasa jengah lalu menjawab, benar. Pada saat itu Li Siye Hyong sebenarnya tengah membalik-balik buku yang terhampar di atas tanah tadi. Akan tetapi di saat mendengar bahwa tuakonya mempunyai seorang sahabat wanita, buru-buru dia bangun berdiri, kemudian dengan mengumpulkan perhatiannya dia mendengari dengan penuh perhatian atas percakapan kedua orang itu. Penghoan siang jin lalu bertanya pula, dia mengapa sampai kejadian buta matanya. Leng Hang mengetahui bahwa dia tidak dapat berbohong lagi, lalu dia menceritakan perhubungannya dengan Ahlan satu persatu, dan di waktu dia menceritakan bahwa Ahlan karena marahnya telah meninggalkannya pergi, maka ia sangat bingung kemana akan mencarinya dalam dunia yang sangat luas ini, hingga tak tertahan pula akan ia tidak mengucurkan air mata di waktu menuturkan pengalamannya itu. Penghoan siang jin sendiri yang mendengar kisah tersebut, hanya menggeleng-gelengkan kepalanya saja dan lalu berkata, Bocah, siang siang sudah aku katakan, bahwa di dunia ini paling sulit adalah berurusan dengan kaum wanita. Aku si tua bangka ini apapun aku tak takuti, tapi yang paling aku merasa gentar justru adalah wanita. Tempo hari jika bukannya Li Xiao Hiong yang telah memecahkan barisan Kuya Goan Koutin, aku sesungguhnya harus menyerah di bawah pengaruhnya si pendeta wanita bangkotan itu. Kalian dua-duanya adalah bocah-bocah yang sangat menarik dan berotak cerdas, hingga urusan di belakang hari yang meruatkan otak kalian masih banyak. Li Xiao Hiong setelah mendengar habis kisah tuakonya hatinya jadi merasa sangat terharu, dan begitu darah mudanya bergolak-golak, ia telah melupakan urusannya sendiri yang hendak mencari Tio Cheng, tetapi sebaliknya ia telah mendesak untuk membantu tuakonya mencari ahlan, dan di waktu dia mendengar perkataan yang terakhir dari penghoan siang jin, maka dia pun lalu berkatalah, Go tuako, marilah kita berangkat saja untuk mencari ahlan. Go Leng Hang merasa sangat berterima kasih atas kebaikan hati Li Xiao Hiong, akan tetapi ketika baru saja dia hendak membuka mulut untuk berpamitan dengan penghoan siang jin, dengan secara sekonyong-konyong orang tua itu telah berkata kepada Li Xiao Hiong, bocah, di tanganmu buku apakah itu? Li Xiao Hiong lalu menjawab, buku ini adalah buku Go tuako yang terjatuh di atas tanah tadi. Isi buku ini adalah tulisan coret-coret yang sukar dimengerti, agaknya hanya setan belaka yang akan dapat membacanya. Go Leng Hang segera menyahut perkataan kawannya, buku ini adalah pemberian susuaku tenggak susu sengin pengjiok. Beliau mengatakan kepadaku, bahwa buku tersebut telah diperolehnya dari pemberian seorang pendeta dari Tian Tiok pada sebelum menutup meta. Dia mengatakan lebih lanjut, bahwa isi buku tersebut memuat pelajaran-pelajaran ilmu mengentengi tubuh yang luar biasa hebatnya, hanya amat disayangi bahwa buku itu ditulis dalam bahasa sansekerta, hingga siapapun sukar mengerti. Penghoan siang jin yang mendengar begitu, sudah merasa tidak sabaran dan segera berkata, lekas berikan itu kepadaku untuk diperiksa. Li Xiaohiong segera memberikan buku tersebut kepada orang tua itu. Dan setelah penghoan siang jin membulak-balik beberapa puluh lembar, mukanya tampak secara sekonyong-konyong berubah dan berbalik menaruh perhatian sepenuhnya atas buku tersebut, kemudian dia membalikan badannya dan berlari masuk ke dalam rumahnya. Leng Hang sudah berpikir untuk mengikutinya, tapi keburu dicegah oleh Li Xiaohiong yang berkata, Tuaku, kau masih ingatkah pada tempoh hari pertemuan kita di ruangan Bu Ye Tia di mana kita bertempur dengan Kin Lungo? Leng Hang berpikir sejenak, kemudian dengan gerang dia pun berkata, Benar, benar, tampaknya siang jin mengerti bahasa sansekerta. Li Xiaohiong manggutkan kepalanya dan berkata, Benar, aku lihat penghoan siang jin tampaknya sangat tertarik oleh buku tersebut, sehingga tampaknya dia membutuhkan suatu pemusatan pikiran yang tidak boleh sekali-kali terganggu oleh siapapun. Oleh karena itu biarkanlah dia seorang diri menyelidiki isi buku tersebut. Leng Hong pun berkata, kalau begitu sungguh suatu hal yang kebetulan sekali. Maka untuk tidak mengganggu pada beliau, baiklah jika sekarang kau membawa aku melihat-lihat pemandangan di atas pulau Tai Chiap Tu ini. Li Xiaohiong menyatakan mupakat dan mereka berdua lalu bergan dengan tangan dan berjalan-jalan mengelilingi pulau tersebut. Pulau Tai Chiap Tu ini timbul belum berapa lama. Di atas pulau itu tidak tumbuh sehelai rumput pun. Kedua anak muda ini setelah berjalan dekat dengan pantai, mereka hanya melihat batu-batu raksasa yang tampak di sana sini. Ada yang tegak lurus, ada yang sambung-menyambung merupakan gunung batu, ada yang terdiri dari gundukan pasir kuning, dengan pemandangan di sekitarnya pulau itu tampak sangat tangkar sekali. Leng Hang lalu berkata, orang dulu telah mengatakan, bahwa gunung-gunung hanya tampak dengan hebatnya di sebelah utara, sedangkan sungai-sungai yang terkenal hanya terdapat di bagian selatan. Tetapi tidak disangka bahwa di pulau yang begini terpencil di daerah Kanglem. Terdapat satu tempat yang demikian angkarnya, hingga dengan demikian, kebesaran alam ini ternyata tidak dapat diukur. Begitu pula tentang keanehan-nehan di seluruh muka bumi ini, tidak dapat diduga-duga dari di muka. Dalam pada itu, tiba-tihali siyao hiyong teringat akan Ligok dan kawan-kawan yang menjadi musuh-musuh besar Bwee Syok Syoknya dan ayah Gou Leng Hang, hingga ia lantas berkata, Gou Tuako, kita terlebih dahulu harus membunuh Ligok untuk membalas sakit hati kita, kemudian barulah kita mencari Ahlan dan Tio Cheng. Leng Hang menganggup menyatakan mupakat, kemudian Li Siao Hiyong berkata pula, Tuako, tempoh hari aku telah terpukul sekali oleh Heng Hao Osem Hood sehingga menderita luka-luka. Sewaktu aku berhasil menyembuhkan diriku sendiri dengan tenaga dalamku, terus aku memikirkan soal ini. Sekarang barulah jelas segala galanya. Seseorang yang hidup di dunia ini, jika mempunyai suatu kepandayan yang hebat, paling banyak orang hanya takuti kepadamu, akan tetapi untuk dapat membuat setiap orang menghormatimu serta menjunjung tinggi derajatmu, itulah baru terhitung seorang pendekar sejati. Maka mulai sekarang, aku ingin dengan rajin dapat menunaikan cita-cita tersebut, hanya tabiatku terlampau lemah, sehingga dalam hal ini aku perlu meminta banyak pengunjukanmu yang berharga. Lenghang yang mendengar pernyataan sahabatnya yang sejujurnya itu, dia segera dalam hal pandangan hidupnya. Karena jika dahulu ia memandang terlampau tinggi terhadap diri sendiri dan memandang rendah terhadap orang lain, adalah dia sekarang telah insyaf dari segala sikap dan pandangan yang keliru itu, maka Lenghang dengan girang lalu menjabat tangan Xiao Hiong. Erat-erat sambil berkata, Hiong T.E., aku mengucap selamat bahwa kau sekarang sudah maju selangkah pula. In Yaya pernah mengatakan kepadaku, bahwa untuk berlatih sampai di suatu tingkat yang tertinggi, bukan saja harus mengandalkan kepada bakat serta kecerdasan seseorang, malahan orang itu harus pula berpandangan luas, penuh cita-cita, dan mengenai bakatmu, sudah tak usah diperkatakan lagi. Sekarang kau sudah dapat membedakan serta menarik garis yang jelas tentang baik, buruk, benar dan palsu. Di samping itu, hal yang lebih panting adalah kau sekarang sudah dapat bertindak dengan tidak mengikuti hawa nafsu. Maka dengan disertai pula cita-citamu yang luhur itu, kemajuanmu di belakang hari sungguh tidak terbatas, hingga itu benar-benar sangat mengembirakan hatiku. Li Xiao Hiong yang mendengar pujian saudaranya ini, perasaannya sangat berkesan, kemudian ia telah mengalihkan percakapannya ke arah pokok soalnya sambil tertawa dan berkata, Tua ku, orang yang dapat membuatka seorang yang begitu tampan sampai jatuh hati, pastilah gadis itu adalah seorang wanita yang terpandai serta bijaksana. Leng Hong menjawab, Hiong T.E, janganlah kau menertawakan daku. Gadis yang aku jumpai itu jika dibandingkan dengan gadismu, terus terang ku katakan, bahwa gadisku itu masih kalah setingkat dalam kecantikannya. Mendengar perkataan saudaranya ini, Li Xiao Hiong diam-diam merasa sangat girang, ketika sekonyong-konyong lenghang mengalihkan percakapannya dengan nada suara yang bersungguh-sungguh, Hiong T.E, Nona Siti itu bukan saja orangnya cantik, tapi hatinya pun baik, maka kau harus dengan segenap hati mencintainya. Melindunginya pula dengan segenap jiwa ragamu. Hektometer, benar, tempoh hari waktu kau terlukakan oleh Kwan Tiong Kiyoho, sembilan jago dari Kwan Tiong, dalam keadaan separuh sedar-separuh pingsan kau telah mengigau dan menyebut-nyebut nama Nona-nona Si Fui dan Si Kim dan mereka itu sebenarnya siapa pula gerangan? Dengan bebas dan wajar Li Xiao Hiong menceritakan tentang lenyapnya Kim Bui E Leng, begitu juga tentang jalan percintaan antara Fui Xiao Hiong dan Kim E E. Ia menceritakan segala sesuatunya tanpa tereng aling-aling, kecuali pada tempat di mana dianggapnya tidak terlampau perlu untuk dijelaskan. Leng Hang berkata, Oh kiranya kau terluka demi untuk membela Nona Si Fui itu, sehingga kau rela menerima pukulan Heng Hao Osem Hood. Dengan mengorbankan diri sendiri kau telah membelanya mati-matian, maka dengan itu hitung-hitung kau membalas atas kecintaannya yang murni terhadapmu. Sekarang dia telah menikah, hingga itu boleh dikatakan sangat baik sekali, hanya Nona Si Kim, dan masih untung Nona Tio Cheng berhati jujur dan haik, hingga hal itu pasti ada daya untuk menyelesaikannya dengan sempurna. Dengan perasaan terharuli Xiao Hiong lalu berkata, Apa yang tua kau katakan memang benar? Kerap kali aku berpikir, di antara manusia yang begitu banyaknya, kau hanya tertarik oleh hanya seorang saja, hingga kau rela mengorbankan dirimu untuknya. Hal mana, memang cukup berharga, pula memang seharusnya kita bertindak demikian. Begitulah kedua pemuda remaja ini mencurahkan isi hati mereka dengan bebasnya, sehingga perasaan mereka terasa sangat mencocoki satu sama lain, begitu pula persahabatan mereka yang kian lama kian bertambah akrab. Pada saat itu, hari pun sudah menjelang malam dan keadaan di sekeliling mereka seakan-akan telah ditelan oleh kegelapan. Leng Hang lalu berkata, Sekarang marilah kita melihat Penghoan Xiao Jin. Begitulah kedua pemuda itu lalu kembali ke gubuk kecil milik Penghoan Xiao Jin dengan tindakan perlahan, di mana pada saat itu orang tua tersebut tampak sedang duduk di pinggir sebuah meja, agaknya tengah merenungkan sesuatu. Akan tetapi kemudian dia menepuk kepalanya sambil berteriak dengan nyaring, Benar, benar. Beberapa jurus ini sesungguhnya amat lihai dan langka. Sesudah berkata begitu, dia lalu tertawa, kemudian berkata pada kedua pemuda itu, Hai, kedua bocah, marilah kita mengadu kekuatan kaki kita. Kalian berdua aku persilahkan untuk mengerahkan segenap tenaga kalian dan berlari terlebih dahulu, sedang aku si tua bangka akan memperlihatkan sebuah pertunjukan yang menarik untuk kalian tonton. Li Xiao Hong dan Gou Leng Hong sekalipun merasa amat heran, tapi mereka maklum tentulah penghoan Xiang Jin mempunyai maksud yang dalam, oleh karena itu, mereka lalu membentangkan kepandayan mengentengi tubuh mereka yang telah mencapai kesempurnaan, hingga mereka segera melaksanakan perkataan orang tua itu. Tatkala berlari tidak lama kemudian, kedua orang itu merasa di belakang mereka tidak ada angin yang bertiup, hingga mereka mengira bahwa orang tua itu belum lagi dapat menyusul mereka. Hanya pada waktu mereka membalikan kepala memandang ke belakang, dengan sangat terkejut mereka melihat penghoan Xiang Jin sudah berdiri di belakang mereka. Li Xiao Hong merasa tidak puas dan lalu berlari terlebih cepat lagi, tapi pada sebelum dia menolahkan kepalanya lagi, dia merasa bahwa penghoan Xiang Jin hanya menotolkan sepasang kakinya beberapa ding saja di atas tanah, tapi dengan amat pesatnya mereka melihat orang tua itu sedang mengikuti mereka dengan gerakan yang sebat sekali. Mereka lihat orang tua itu seolah-olah tidak menggunakan tenaga sama sekali, tapi dengan tindakan yang pesat ternyata dapat menyusul mereka dengan hanya menendangkan kakinya yang tampaknya hampir tidak menyentuh bumi pula. Buru-buru Li Xiao Hong menahan larinya sambil berkata, kepandaian ke orang tua kali ini, benar-benar sangat menakjubkan, apakah itu bukan menuruti kere-kere yang tertulis dalam buku asing itu. Penghoan Xiang Jin manggutkan kepalanya, suatu tanda ia membenarkan apa kata pemuda Sili itu. Bocah katanya kemudian. Coba katakan, mengenai ilmu mengentengi tubuh, dari partai manakah yang kalian anggap paling sempurna? Li Xiao Hong menjawab, menurut pendapat Boem Poe, bila hanya melihat sepintas lalu saja, mengenai kepandaian meringankan tubuh yang sempurna, tampaknya adalah milik Hui Tai Su yang paling jempolan. Penghoan Xiang Jin menjawab, menurut pendapatku si tua bangka pun demikian pula, tapi dengan melihat pertempuran tempoh hari antara tiga dewa di luar dunia dengan Heng Hao Osem Hood apakah kau dapat melihat hal-hal yang aneh? Li Xiao Hong berkata, Boan Poe merasa tiga manusia asing itu sungguh mempunyai ilmu meringankan tubuh yang sempurna sekali, karena mengenai kecepatan. Mereka jika dibandingkan dengan Hui Tai Su, tampaknya mereka lebih tinggi satu tingkat, bukankah begitu? Penghoan Xiang Jin menjawab dengan penuh kegirangan, Bocah, kau sungguh cerdik sekali. Aku si tua bangka sejak kepergiannya Heng Hao Osem Hood, terus-menerus aku memikirkan tentang ilmu meringankan tubuh mereka yang sempurna itu. Aku hanya dapat menarik kesimpulan, bahwa ilmu meringankan tubuh mereka itu jika dibandingkan dengan tiap-tiap partai yang dari Tionggoan, masing-masing berbeda satu sama lain, hingga setelah ku memikirkan setengah harian, aku pun tidak dapat memikirkan apa sebabnya mengenai perbedaan tersebut. Tapi barusan setelah membaca buku ini, maka barulah terbuka pikiranku. Leng Hang lalu turut campur mulut dengan berkata, isi buku itu, apakah sama dengan apa yang dimiliki oleh kepandaian ketiga orang asing itu? Penghoan Siang Jin pun memuji sambil berkata, kau pun ternyata bukan orang bodoh. Mari, mari, akan ku ceritakan sebuah cerita untuk kalian dengar. Penghoan Siang Jin lalu berkata, Heng Hao Osem Hood adalah orang-orang asing yang memiliki kepandaian dari partainya yang disebut Tiantiok Mokapit Chong. Partai itu mengajarkan kepada murid-muridnya untuk belajar dengan tekun seumur hidup. Mereka diwajibkan untuk menyelidiki, memperdalam serta mengubah kepandaian-kepandaian yang berarti dari partai mereka. Dengan demikian, maka mereka dapat menghasilkan murid-murid yang pandai-pandai sekali, tapi sesampainya pada ketiga pendeta ini, maka mereka telah melalaikan berlatih dengan tekun serta mengubah pula peraturan tersebut, hingga mereka bukan saja ingin menjagoi diri di negeri asal mereka. Malahan mereka sampai merembas ke Tionggoan untuk menjagoi pula ke sana. Oleh karena itu, dengan penuh kemarahan Li Xiao Hiong lalu berkata, hanya dikhawatirkan, bahwa hal itu tidaklah terlampau mudah bagi mereka. Penghoan Siang Jin lalu melanjutkan perkataannya, Heng Hao Osem Hood ini seluruhnya menerima enam orang murid, di antaranya yang paling kecil adalah yang tempoh hari pernah ribut di ruangan Bu Yetia, yaitu Kin Lumo. Di antara keenam orang muridnya itu, yang keempat adalah seorang pendeta yang bernama Barus. Dia ini karena tidak biasa melihat tindak tanduk gurunya yang sering menyeleweng, sering-sering memberikan nasihat-nasihat kepada gurunya, tapi gurunya itu bukan saja tidak menghiraukan nasihat-nasihatnya, malah sebaliknya menjadi benci kepadanya, sehingga kepandayan yang hehat-hebat tidak diturunkan kepadanya. Belakangan, pada satu kali ada seorang dari Tiantiok juga yang membawa sejilid buku pelajaran asli yang hebat sekali kepada Heng Hao Osem Hood untuk minta penjelasan daripada isi buku tersebut, karena dia sendiri tidak mengerti isi kitab tersebut. Ia mengharap dengan bekerja sama berarti, bahwa Heng Hao Osem Hood juga boleh turut belajar dari buku itu, berhubung dia sendiri tidak mengerti kepandayan silat sama sekali. Tapi buku dari leluhurnya itu sesungguhnya mengandung pelajaran yang hebat sekali. Dia telah berkelana kemana-mana, tapi tak seorang pun dapat mengerti isi buku itu. Akhirnya dia berkunjung kepada Heng Hao Osem Hood. Begitulah mereka mengadakan pertukaran kera belajar, yaitu Heng Hao Osem Hood mengajarinya berdasarkan isi buku tersebut, sedangkan Heng Hao Osem Hood pun dapat juga turut mempelajari isi buku tersebut. Mendengar keterangan begitu, Li Xiao Hiong dengan tidak sabaran lalu berkata, bukankah buku itu yang kini dibawa oleh Gowet Wako? Penghwan Siang Jin menyahut, benar, buku kecil ini adalah ilmu pelajaran meringankan tubuh yang asli dan bernama Tatmopit Kip, pelajaran asli ciptaan Tatmopit Kip. Heng Hao Osem Hood yang melihat buku tersebut, girangnya bukan buatan, karena inilah yang disebut pucuk di cinta ulam tiba, mereka mana mau mengijankan orang lain dapat menjagoi di Tiantiok pula? Begitulah mereka bukan saja tidak mengajari ilmu tersebut kepada orang itu, malahan dengan diam-diam mereka telah mencelakakannya sehingga menemui ajalnya. Maka dengan matinya orang itu, menjadi leluasalah mereka menguasai buku rahasia yang mengandung pelajaran silat yang hebat itu. Li Xiao Hyong lalu berkata, Heng Hao Osem Hood ini dalam ilmu kepandaian silat benar-benar sudah mencapai tingkat yang luar biasa sekali, tapi tidak disangka bahwa tabiat mereka demikian rendahnya sehingga melebih daripada binatang yang paling berbisa dan hina. Hektometer, lain kali bila mereka terjatuh kembali ke dalam tanganku, pasti sekali akan kubunuh mereka sekalian. Penghuan Siang Jin lalu melanjutkan perkataannya, perbuatan mereka ini diketahui pula oleh muridnya yang keempat itu, oleh karena dia tak dapat mencegah lagi perbuatan gurunya, berhubung orang itu sudah mati, maka dia pun insyaf, bahwa gurunya mempunyai rasa dengki terhadap dirinya. Dan karena dia sendiri tidak dapat menyesuaikan diri dengan mereka, setelah dia berpikir-pikir setengah harian, dia hanya mendapat suatu jalan keluar saja, yaitu mengambil keputusan akan melarikan diri dari mereka. Tapi bersamaan dengan itu, dia pun berpikir, sekarang saja guru dan para saudaranya sudah memiliki kepandaian yang tinggi sekali, andai kata kelak isi buku tersebut berhasil dapat dipelajari mereka semuanya, bukankah keadaan mereka bagaikan macan-macan yang tumbuh sayap saja, sehingga tak ada orang lagi yang dapat kendalikan mereka? Oleh karena itu, tentunya kelak mereka tak segan-segan pula melakukan segala kejahatan tanpa ada orang yang dapat merintangi mereka. Maka pada suatu hari dengan menggunakan kesempatan selagi mereka tidak memperhatikannya, buru-buru dia melarikan diri sambil membawa juga kitab Tatmopit Kip itu. Perangai pendeta ini sungguh luhur sekali serta mulia, dia mencuri buku tersebut bukanlah dengan maksud untuk mencuri belajar dari isi buku itu, melainkan untuk mencegah jangan sampai gurunya mencapai kepandaian yang paling tinggi untuk melakukan kejahatan yang terlebih hebat di kemudian hari. Selain daripada itu, dia pun telah bersumpah untuk tidak mencuri belajar dari buku itu. Begitulah dia berdiam selama puluhan tahun di Tionggoan, sehingga Heng H. O. O. S. M. Hood yang belum berhasil dapat mencangkok seluruh isi kitab tersehut, mereka tidak berani semharangan memasuki daerah Tionggoan untuk menangkap murid mereka yang telah buron itu. Bocah, cobalah kau terangkan, K. Bagaimana kitab dapat terjatuh ke dalam tangan In Su Suok? Kau pasti dapat mengetahuinya. Leng Hang merasa sangat tertarik mendengarkan kisah tersebut, hingga dia pun segera menjawah, In Chow Su pada suatu hari bersuah dengan pendeta itu yang tengah dikeroyok oleh berapa orang. Chow Su lantas turun tangan memberi pertolongan kepadanya. Dia sendiri karena menderita luka-luka parah dan ketahui bahwa dirinya tidak akan hidup terlebih lama pula, maka dengan perasaan terharu-lalu membalas budi Chow Su dengan jalan menghadiahkan buku pusaka itu. Sekianlah apa yang pernah kudengar dari keterangan Chow Su. Peng Hoan Siang Jin lalu berkata pula, isi kitab ini sesungguhnya memuat pelajaran yang hebat sekali. Heng Ha O. O. Sam Hood hanya sempat mempelajari separuhnya, hingga mereka telah berhasil dapat mempelajari ilmu meringankan tubuh yang amat sempurna. Tapi mengenai pelajaran aslinya, mereka belum berhasil dapat mempelajarinya. Isi kitab yang separuhnya lagi memuat pelajaran yang terahasia dan tersulit, maka untuk mempelajari isi kitab yang paling belakang ini, dibutuhkan latihan tenaga dalam yang telah mencapai kesempurnaan. Dan andai kata tempo hari muridnya itu tidak mencuri kitab ini, Heng Ha O. O. Sam Hood belum tentu dapat mempelajarinya juga. Li Xiao Hong dan Gou Leng Hong dengan suara yang hampir berbareng lalu mengajukan pertanyaan, Kau orang tua barusan waktu mengejar kita, bukankah telah menggunakan jurus paling akhir dari isi kitab tersebut? Penghoan Siang Jin tidak menjawab, hanya secara sekonyong-konyong saja dia berkata, Bocah, tempo hari Heng Ha O. O. Sam Hood telah berjanji denganmu. Sekalipun hati mereka sangat dendam, mereka tidak mempunyai muka pula untuk memasuki daerah Tiong Goan, hanya muridnya saja yang bernama Kin Lungo, yang telah dikalahkan dalam pertempuran di ruangan Bu Ye Tia yang pasti takkan merasa puas dan akan datang kembali menuntut balas terhadapmu. Sesudah berkata demikian, tiba-tiba saja penghoan Siang Jin tidak melanjutkan pula perkataannya. Sepasang matanya tampak dikejapkan, dan sejurus kemudian barulah dia berkata, Bocah, coba kau perlihatkan kembali pelajaran pendeta wanita bangkotan itu kepadaku sekali lagi. Dalam pada itu Li Xiao Hong lalu menjalankan keempat puluh sembilan jurus dari pelajaran yang dimaksudkan itu. Dan setelah selesai, tampak penghoan Siang Jin tertawa dan berkata, Pelajaran Kit Mopo Hoat ini sekalipun kau tidak menjalankannya dengan betul, aku pun dapat mengetahui di mana letak kefaedahannya, yaitu waktu menghadapi musuh, tipu ini benar-benar amat lihai dan jitu sekali. Oleh karena itu, agak mengherankan bahwa Leng Hong lalu menyelak, yang aneh itu di mana? Penghoan Siang Jin lalu menjawab, Ilmu meringankan Tuhu Kera, Tian Tiok ini, dalam kecepatannya di dunia ini benar-benar sukar dicari bandingannya, hingga sekalipun Kit Mipo Hoat masih tidak dapat menandinginya. Tapi untunglah, bahwa Heng Hao Osem Huk belum mempelajari sampai sempurna, sehingga di waktu berhadapan dengan musuh, mereka belum dapat mengadakan perubahan sekonyong-konyong yang cukup bervariasi. Demikian juga halnya dengan tenaga dalam dari Heng Hao Osem Huk itu. Entahlah apakah sebabnya setelah mempelajari ilmu kecepatan, mereka seolah-olah tidak memperhatikan lagi perubahan-perubahan yang bermacam ragam. Li Xiao Hong dan Gong Leng Hong pun merasa aneh pula, kemudian Penghoan Siang Jin melanjutkan penuturannya, andai kata penglihatanku tidak salah, ilmu meringankan dari Tian Tiok ini masih mempunyai kegunaan yang lain pula, kelak andai kata kalian berjumpa pula dengan Heng Hao Osem Huk, pastilah kalian dapat membuktikan, bahwa apa kataku ini tidak bohong adanya. Baiklah, karena buku ini adalah milik kalian, maka akan kuajarkan isi kitab ini kepada kalian pula. Setelah orang tua itu menjelaskan sampai habis segala rahasia yang terdapat dalam kitab tersehut, Li Xiao Hong lalu menolahkan kepalanya melihat matahari yang sudah doyong ke barat, make buru-buru mereka berbangkit sambil meminta diri dari orang tua itu, hingga Penghoan Siang Jin yang melihat kedua pemuda itu tampaknya sangat gugup, dia pun insyaf, bahwa mereka pasti mempunyai urusan sangat penting yang hendak diselesaikan secepat mungkin. Oleh karena itu, sambil tersenyum dia berkata, mau pergi ya boleh pergi saja, aku si tua bangka pun tidak dapat menahan kalian lama-lama. Li Xiao Hong dan Gong Leng Hong setelah memberi hormat sebagaimana layaknya, lalu membalikan badan mereka dan berlari dengan secepat-cepatnya. Sementara Penghoan Siang Jin yang melihat mereka hanya tertawa terkekeh-kekeh saja. Di atas perauli Xiao Hong dan Gong Leng Hong merencanakan terlebih dahulu akan naik ke gunung Kongtong untuk merampas pulang pedang Bwe Hoa Kiam dari tangan Ligok, dan bersamaan dengan itu, mereka pun hendak sekalian menantang kelima ahli partai-partai tersebut, untuk memperhitungkan hutang lama mereka. Sudah itu mereka boleh sekalian menyerap-nyerapi kabar tentang Ahlan dan Tio Cheng. Setelah lewat sepuluh hari, di kalangan Kang Ong tersiar berita bahwa Bwe Hiyang Sin Kiam Lee Xiao Hiyong dan anaknya Tan Kiam Toan Hung Gou Xiao Wen telah naik ke atas gunung Kongtong untuk menentang Ligok, tapi Ligok dengan tidak tahu malu telah menyembunyikan diri tidak berani keluar menemui kedua pemuda gagah itu, hingga dengan demikian, orang-orang di luaran menganggap bahwa Ligok yang mendapat gelar sebagai ahli pedang sejagat, kini sudah tidak layak lagi dia akan mempertahankan gelarnya terlebih lama pula. Hal yang sesungguhnya ialah setelah berakhirnya pertemuan di puncak gunung Taisan Tempo Hari, Ligok sudah menyembunyikan diri dan tidak berani menampakkan dirinya kembali dalam rimba persilatan. Hal ini pun diketahui oleh We Tai Su, yang agaknya mengetahui juga sebab musabab mengapa ahli pedang sejagat itu menyembunyikan dirinya. Musim dingin telah tiba, sedang angin utara yang tajam menusuk tulang dan sumsu mulai berhembus. Partai Kongtong yang memperoleh gelar nomor satu sejagat dalam ilmu pedang yang terletak di daerah Sian Tiu, seluruh puncak gunungnya ditutupi oleh lapisan es yang berwarna putih, sehingga pemandangan tersebut sangat memilukan sekali karena sepinya. Mungkin juga karena letaknya agak tinggi, maka hawa udara di situ terasa lebih dingin. Kemarin malam di atas puncak gunung itu turun hujan salju besar sekali, sedangkan kabut memenuhi udara, sampaikan keesokan harinya kabut itu masih belum buyar seluruhnya. Tapi hari ini hujan salju sudah mulai berhenti turun. Kelenteng Cenggoan-Koan, tempat asal mulanya partai ahli pedang sejagat berkembang, pada saat itu salju sudah tertimbun tinggi sekali memenuhi tanah di sekitarnya kuil tersehut. Pagi-pagi buta, tampak sepasang anak muda yang bermuka putih menyapu halaman dan tangga pintu kuil itu. Hujan salju yang besar baru saja berhenti di atas puncak gunung, salju itu tebal hingga mencapai satu meter. Kedua anak muda itu memakai baju biru dan dengan penuh semangat mereka menyapu salju, dan dengan melihat karya. Mereka mengangkat tangan dan kaki, teranglah bahwa mereka menggunakan tenaga yang cukup besar. Hal mana, terbukti dengan beterbangannya salju-salju ke muka, karena mereka ini terhitung sebagai murid-murid yang cukup berbakat pula dari partai kongtong itu. Keadaan di situ sangat sunyi. Tiap-tiap malam hujan salju senantiasa turun, langit dingin dan bumi membeku, hingga setiap makhluk berjiwa tidak berani keluar dari tempat persembunyiannya. Seluruh pegunungan kongtong sunyi senyap tidak terdengar barang sedikit suara pun, selain suara sapu kedua anak muda yang sedang menyapu lantai itu. Mereka berdua bekerja dengan rajinya, hingga tidak antara lama mereka telah menyapu satu jalan yang panjang dan cukup luas. Melihat usia mereka, yang besaran kelihatan berumur kurang lebih 3 atau 14 tahun, sedangkan yang kecilan paling banyak baru berkisar 10 tahun kurang lebih. Kedua hocah ini sifatnya kekanak-kanakannya masih belum lenyap, dan setelah menyapu kembali sebentar, mereka serentak menghentikan sapu mereka, kemudian yang kecilan terdengar berkata, Ceng Hang Ko, aku tidak mau menyapu lagi ah. Orang yang disebut Ceng Hang Ko dengan sembelarangan lalu menjawab, melihat cuaca, tidak sampai tengah hari pasti akan turun hujan salju pula, hingga capai lelah kita akan sia-sia belaka, sambil berkata begitu, ia lalu menunjuk ke langit yang tampaknya mendung. Bocah yang kecilan itu lalu berkata, bila demikian halnya, buat apa kita nyapu lagi? Ceng Hang lalu menjawab, memang aku pun berpendapat demikian juga. Marilah, Beng Go A.T.E., sudah lama kita tidak melatih ilmu silat kita. Pada beberapa hari, yang lalu aku dengar cukat syok-syok telah memberi petunjuk-petunjuk tentang ilmu pukulan Tui In Kun kepadamu. Orang yang disebut cukat syok-syok itu meski tidak dijelaskan lagi, sudah tentu bukan lain daripada murid kepala ahli pedang nomor 1 di kalangan persilatan Ligok, yaitu cukat Beng. Beng Go A.T.E. tidak tunggu sampai Ceng Hang habis berkata-kata, dia segera menyelak dan mendahului memotong perkataan kawannya, benar, benar, Tui In Kun. Ih, perkataannya itu belum lagi habis diucapkan, ketika butiran air matanya sudah menetes jatuh, itulah sebabnya mengapa dia tadi menyebuti. Ceng Hang merasa heran dan lalu dengan suara yang nyaring dia bertanya, kenapa? Beng Go A.T.E. lalu menunjuk ke arah kuil mereka sambil berkata, koko, kakak, coba kau lihat, siapakah gerangan yang telah mengirimkan surat undangan dengan jalan menempelkan itu pada tiang pengelari di atas kuil kita itu? Ceng Hang segera memandang ke arah yang ditunjuk oleh Beng Go A.T.E. dan benar saja di atas tiang pengelari kuil itu terpanjang sehelai surat undangan. Karena kedua orang ini tidak tahu apa yang harus diperbuat mereka, maka dengan cepat mereka lari masuk ke dalam untuk mengabarkan peristiwa itu kepada ketua mereka. Sebelum lari masuk, Ceng Hang terlebih dahulu mendekati ke bawah tiang pengelari, di mana dengan cermat dia perhatikan surat undangan itu, yang ternyata dibungkus dengan sehelai kertas merah yang tampak menyolok sekali di antara warna salju yang putih itu. Tampaknya surat undangan itu telah ditempelkan orang pada kemarin malam. Di sekitar kuil Ceng Go An Kuan ini sebenarnya penuh dikelilingi oleh para murid Partai Kong Tong yang tinggi-tinggi ilmu kepandainya, tapi tak seorang pun yang dapat memergoki ada orang yang naik ke atas gunung mereka dan menempelkan sekali surat undangan itu, hingga dengan ini, sudah jelaslah betapa lihainya ilmu kepandain pengirim surat undangan itu. Ceng Hang dengan hati-hati lalu menurunkan surat undangan tersebut, sedang benggoat dengan tidak sabaran lalu berkata dengan suara nyaring, koko, permainan apakah itu? Ceng Hang tampak menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berkata, benar saja, inilah sepucuk surat undangan. Orang lain telah menyempulnya dengan hati-hati, maka lebih baik kita jangan coba merobeknya dan segera menyerahkannya kepada cukat syok-syok untuk diperiksa apa bunyinya. Sesudah berkata begitu, lalu dituntunnya tangan benggoat akan diajak masuk ke dalam kuil. Hampir dalam saat itu juga tampak di hadapan mereka berkelebat satu bayangan orang yang segera membentaknya, Ceng Hang, benggoat, pagi-pagi sekali kalian telah meribut tidak keruan? Menyapu belum lagi selesai, tapi mengapa kalian sudah berlaku malas-malasan dan main-main saja? Berbareng dengan habisnya perkataan tersebut, maka di hadapan mereka tampak seorang pemuda umur 27 atau 28 tahun yang berdiri menghadang di jalan, hingga Ceng Hang dan benggoat yang melihatnya, dengan suara hampir berbareng lalu berkata, Ie syok-syok, lekas liat. Orang si Ie ini ternyata bukan lain daripada Ie et hoi adanya. Ie et hoi sendiri dengan tertawa-tawa lalu berkata, Lihat apa sih? Sambil berkata begitu, tangannya terus saja disodorkan untuk menyambuti surat yang diberikan oleh Ceng Hang itu, yang kemudian dengan laku yang hati-hati sekali lalu dirobeknya sampulnya dan bertanya dengan muka berubah, Ceng Hang, dari manakah kau dapatkan surat ini? Ceng Hang belum lagi menjawab, Ketika benggoat sudah mendahulunya berkata, Surat undangan ini telah didapatkan dari tiang pengelari di atas pintu kuil kita. Ie et hoi hanya mengeluarkan suara jenglekan dari lubang hidung saja, kemudian dia berkata, Kalian boleh pergi menyapu kembali. Sehabis berkata demikian, lalu dia tinggalkan kedua bocah tersebut dengan langkah tergopoh-gopoh, dengan cepat dia masuk ke dalam sebuah kamar dan berseru, Toa Su Heng, Toa Su Heng. Dengan gencarnya dia mengetuk-ngetuk pintu kamar Su Heng-nya, sehingga perbuatannya ini telah mengejutkan rekan-rekannya, karena selain pada saat itu mukanya tampak sangat gugup, dia pun tidak menghiraukan pertanyaan rekan-rekannya. Dan begitu pintu kamar dibukakan oleh Cukat Beng, buru-buru dia masuk ke dalam, sambil dengan cepat mengangsurkan surat undangan tersebut pada Su Heng-nya, Li Xiao Heng telah mengirimkan kita surat undangan ini. Dia akhirnya dapat menemui tempat kediaman kita katanya. Cukat Beng segera menyambuti surat undangan itu yang ternyata berbunyi. Bulim angkatan terakhir Li Xiao Heng dan Gou Leng Hao dengan jalan ini minta bertemu dengan Li Gok. Mengenai peristiwa berdarah yang telah dialami oleh Tan Kiam Toan Hung Gou Xiao Win di air terjun dan pengeroyokan yang terjadi atas diri Cip Biao Sin Kunding Kou Hoasan, kini kita berpendapat sudah tiba saatnya untuk diselesaikan. Hutang jiwa serta sakit hati ini akan kita tagih sebagai pihak yang berhak untuk melakukan tuntutan tersebut. Oleh karena itu, kami menantikan kedatangan Bapak di puncak gunung Gou Hoasan tepat pada hari ke-15 penanggalan Imlek. Maka sebagai seorang tokoh yang terkemuka dalam kalangan persilatan, Bapak pasti akan datang untuk menunggu kedatangan kami di sana pada waktu, tempat dan hari yang telah kami sebutkan itu. Tertanda, Li Xiao Hong dan Gou Lang Hong. Cukat Beng setelah membaca habis bunyi surat undangan itu, lalu berkata pada Ied Hui, Gou Leng Hong ini pastilah anak Gou Xiao Win itu, yang bersama guru kita memang mempunyai perhitungan hutang jiwa, maka urusan ini tak dapat tidak mesti selekas mungkin dikabarkan kepada guru kita. Ied Hui lalu berkata, suhu baru saja setengah bulan yang lampau menutup pintu, mana boleh kita sembarangan mengganggunya? Cukat Beng termenung sebentar, kemudian menggelengkan kepalanya sambil berkata, tidak, urusan ini terlampau penting sekali sifatnya. Ternyata Li Gou setelah menghadiri pertemuan di puncak gunung Taishan dan kena dikalahkan oleh musuhnya, hatinya menjadi putus asa dan semangatnya runtuh, hingga dia pun insyaflah bahwa dirinya telah mengikat banyak sekali musuh yang tangguh, yang pasti kelak akan datang untuk menuntut balas. Lebih jauh. Sehagai salah seorang Chiang Bun Jin, ahli waris suatu partai, tentu saja namanya sangat terkenal. Maka kalau ada lawan yang datang menantangnya, sudah tentu dia tak dapat menutup pintu untuk tidak melayaninya. Oleh karena mempunyai perhitungan tersebut, maka dia telah bertekad bulat dengan menutup pintu untuk berlatih pula dengan tekunya, bersiap-siap untuk menghadapi lawan yang akan mencari serta hendak menuntut balas kepadanya.